Saudara maling menyatroni kamar pasien rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember terekam CCTV. Uang 10 juta rupiah raib digondol pelaku, padahal uang yang dicuri sedianya akan digunakan korban untuk biaya perawatan ayahnya menjalani operasi tumor. Pencuri beraksi di rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember, Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku mondar-mandir melihat situasi, kemudian masuk ke salah satu kamar dan menggondol uang tunai 10 juta rupiah milik salah satu keluarga pasien. Aksi pelaku cukup nekat padahal uang yang disimpan dalam tas ditutupi bantal oleh korban yang terlelap tidur. Korban sendiri baru sadar tasnya hilang sekitar pukul 3 dini hari dan mendapati tasnya dibuang pelaku di tempat sampah tak jauh dari kamar. Padahal uang yang dicuri sedianya akan digunakan korban untuk biaya perawatan ayahnya menjalani operasi tumor. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Setelah itu saya tidur dan tepat jam 1 lewat 28 menit pelaku itu dilihat dari CCTV itu masuk ke kamar kami, yaitu kamar di atas katelia, lantai 2. Saya langsung bangun, sudah jam 3 lewat 40 menit. Setelah ketiga itu saya panik dan saya langsung ke sekuriti. Kemudian oleh petugas sekuriti pun sudah diatak ke polsek Batrang. Selanjutnya dari polsek Batrang sudah melakukan olah TKP di ruangan dan akhirnya ya sudah kita serahkan ke penelitian. Itu kalau dari olah TKP termasuk memeriksa CCTV itu. Kasus pencurian uang di kamar pasien RS UD Dr. Subandi Jember ini dilaporkan ke polisi. Sehingga sampai saat ini polsek Batrang masih melakukan penyelidikan karena adanya pelaporan dan rekaman CCTV yang ada di rumah sakit Dr. Subandi. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Tom Iskandar melaporkan dari Jember.